Pagi-pagi buta sebelum pasukan payung militer Belanda mendarat dan menguasai bandara Maguwo, Jenderal Sudirman mendatangi Soekarno. Saya minta dengan sangat agar Bung turut menyingkir. Rencana saya akan menegalkan kota ini dan masuk ke dalam hutan. Saat itu Soekarno tengah berpakaian. Bung pergilah bersama saya, kata Sudirman. Engkau seorang prajurit, kata Soekarno. Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukan di pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini, sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua. Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat? Tanya Sudirman. Jangan adakan pertempuran di jalanan, di dalam kota. Kita tidak mungkin menang, tetapi pindahkan tentaramu ke luar kota. Dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebar tentara ke desa-desa. Menurut Aswiwaman Adam, dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah 2010, Sudirman sangat kecewa terhadap presiden karena pernah berjanji ikut bergerilya. Namun keputusan kabinet mengharuskan Soekarno bertahan di Yogyakarta, meski resikonya tertangkap Belanda. TB Sima Tupang, selaku petinggi tentara, justru memaklumi Soekarno tak ikut Sudirman. Jika Soekarno hatta ikut, diperlukan banyak pengawal untuk menjaga keselamatannya. Mungkin sampai satu batalion. Dan kita tidak memiliki batalion pengawal, kata Sima Tupang dalam laporan dari Bandaran. Ada keyakinan jika Bung Karno bergerilya, militer Belanda akan menangkapnya cepat atau lambat. Belakangan, Soekarno sering disalahkan pihak militer karena akan bergerilya dan membiarkan dirinya ditawan pada tanggal 19 Desember 1998. Menurut perwira yang ikut revolusi, tapi tak memahami politik tingkat tinggi, Soekarno yang berjanji memimpin gerilya kalau Yogyakarta diserang, akhirnya memilih menyerah kepada Belanda. Tulis Salim Said dalam Kistafu 65, PKI Aidit Soekarno-Suharto tahun 2015. Ahana Sutian menerima laporan mengenai situasi ini. Kabinet mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan kota dan bertahan di dalam kota. Tidak ikut bergerilya karena tak cukup kekuatan pengawalan militer dan keselamatan para pemimpin negara. Suharto mengklaim dalam autobiografinya bahwa dia memberi kesempatan kepada pemerintah di kota Yogyakarta untuk mengungsi dan melakukan bumi hangus. Tetapi ternyata yang mampu mengungsi atau yang mau mengungsi hanya Pak Dirma dalam keadaan sakit. Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan untuk tinggal di tempat. Nah, nyatanya mereka ditawan oleh Belanda, kata Suharto. Ahana Sutian yang agak sinis dengan Soekarno juga menulis, memang cukup mengecewakan berita-berita yang masuk ke daerah gerilya, terutama kejadian di istana dan lain-lain tempat. Di tempat resmi, para pembesar publik yang tertinggi keluar dengan membawa bendara putih dan kemudian ditawan Belanda. Soekarno minta dijamin keselamatan dirinya, anggota-anggota kabinet dan keluarganya, serta pembantu-pembantunya dan berjanji tidak akan meninggalkan istana. Sejarawan George McJurman Kahin berada di Yogyakarta ketika agresi militer 19 Desember 1948. Kahin adalah saksi sekretis betapa lemahnya kekuatan militer Republik yang menjaga ibu kota Yogyakarta. Dalam Memoir Sotita Asia Atestasmen 2003, Kahin tapaknya geli pada opini sini Suharto dan Nusution terhadap para pemimpin sipil yang menyerahkan diri sebagai tawanan. Menurut sumber militer, mereka akan melindungi Soekarno dan pejabat lain jika ikut bergerlian. Perlindungan apa? kata tanya Kahin. Tiada perlindungan yang memadai. Tulisan Kahin yang melihat baik Nusution dan Suharto yang punya komando tak memberikan perlawanan terbaik pada tanggal 19 Desember 1948. Bahkan Yogyakarta dengan mudah diduduki oleh pemerintah militer Belanda dengan pasukan yang minim tapi efisien. Menurut Asvisip dan Simatu Kepang dengan Soeharto dan Hatta di tawan pihak Belanda, sebaliknya peluang berrunding lebih terbuka ketimbang jika pemimpin sipil ikut bergerlian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan sebut dan jika ada kritik dan saran silahkan tambahkan di kolom opini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.